Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Ini tadi saya dikasih Nomor dari Mbak di Hong Kong gitu ya Tahu nomornya di Facebook kan Gimana Mbak Ini Bapak ini Punya PT gitu ya Punya PT Ya ada PT Halo Nggak mau cari informasi Tanya-tanya dulu Oh silahkan nanya Mbak Kalau dari Indonesia Mau calling visa Nyari majikan di sana bisa nggak Di Hong Kong Ya tapi kan masuk PT dulu Mbak Iya masuk PT Maksudnya kan calling visa beda Maksudnya 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 Biasanya kan gak kuali visa itu masuk PT dulu gitu loh aku tanya dulu Syamen X apa non? Dulu pernah di Hongkong tapi gak finish Berarti kan X Hongkong berapa lama sampai di Hongkong? Satu tahun setengah Halo? Halo habis itu ini saya ke China tapi pakai ini ilga di China dua tahun setengah Oh di China Kayak juga saya itu pakai bahasa Mandarin Oh Itu kalau mau ke Hongkong itu apa diperbaru dulu itu paspornya? Masalah foto itu Enggak Semen KTPnya Hongkong ada kan? Ada Ya Kalau KTP Hongkong Semen ada ya sudah Pakai KTP Hongkong sama KTP Indonesia sama kan? Ya Ya sudah Tapi kan biasanya kalau mau ke Hongkong itu paspornya yang di Hongkong dulu dihapus Jadi fotonya tuh diganti sekarang Semen Semen dapat informasi dari siapa kalau fotonya dihapus Paspor Semen masih hidup apa mati sekarang? Masih lama 2024 Oh Ya sudah kalau paspor masih hidup KTP Hongkong ada KTP Hongkong sama paspor cocok Ya sudah tinggal nyocokin di KTP Indonesia Semen posisi dimana sekarang? Di rumah Di Indonesia Alimblitar Oh ya sudah tinggal diproses aja tuh Mbak Kalau KTPnya sama Oh Saya dulu saya kan ini Mau ke China itu kan Di China kan enggak ini Enggak pakai paspor Saya bawa paspor aja Paspornya itu kan Saya masuknya lewat Malaysia Lewat Vietnam kan Habis itu Jadi Foto paspornya itu yang dulu Pertama di Hongkong Fotonya itu diganti Mau masuk ke Malaysia Jadi ke imigrasi Di kantor imigrasi diganti foto gitu Paspor saya Saya mau masuk ke Malaysia Mau masuk ke Vietnam Jadi diganti fotonya Yang Jadi TKW di Hongkong itu Fotonya diganti paspornya Fotonya aja yang diganti Kalau paspornya tetep Saya nanya sama sampean Ya Saya nanya sekali lagi sama sampean Iya Data paspor Sama KTP sampean Yang di Hongkong Sama apa beda sekarang? Sama apa paspornya yang dulu Yang dari Hongkong dulu Enggak Enggak Sekarang kan katanya sampean Masih hidup paspornya Iya Nah Yang masih hidup itu sama KTP Hongkong Sama gak Video call dulu Lihat Enggak 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 usah Samen gak usah video call Samen gak perlu video call dengan saya Saya cuman bertanya Saya cuman bertanya sama samen Paspor samen sekarang yang masih hidup dengan KTP Itu sama gak KTP Hongkong gitu maksudnya Ya gak sama lah paspor Hongkong sama KTP Hongkong itu ya gak sama Kalau KTP itu kan cuma satu lembar Kalau paspor kan banyak Ada lembar-lembaran Tuh Saya tanya datanya sama gak Mbak? Tanggal lahirnya sampean sama gak? Tanggal lahirnya sama Lah iya Kalau sama ya sudah Jangan bentuk fisiknya Maksudnya data yang ada di dalamnya KTP Hongkong samen kan nama Ya Namanya misalnya Markona Binti Paijo Misalnya di paspor samen juga Markona Binti Paijo Enggak dengerin saya ngomong Enggak Ya dengerin sama saya ngomong Mbak Karena dari tadi kita miss Jadi selisih gitu loh Kalau paspor sama KTP sampean Data nama sama Tahun lahir sama Tanggal lahir sama Ya Itu semua artinya sampean sama Bisa dipahami gak? Nah kalau sama Kalau sama tinggal Kalau samen mau proses lagi ke Hongkong Tinggal KTP Indonesia Kalau sama juga sudah selesai aman Lancar proses Oh iya Oh iya terima kasih Soalnya kemarin tuh saya tuh tanya dulu sama orang lain gitu kan Katanya Oh iya tuh paspornya harus diperbarui dulu Ke imigrasi Biasanya tuh pakai calo gitu Lukas Terima kasih. 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 Terima kasih.